Intro Ya bisa langsung kali ini kita akan membahas mengenai mantan NAPI ikut pilkada Ya dan bersama kami sudah hadir Komisioner KPU Arief Budiman dan juga Koordinator Bidang Korupsi Politik ICW Mas Donal Faris Namun sebelum kita membahas lebih lanjut kita saksikan dulu paket berikut ini Ada beragam latar belakang calon kepala daerah yang mendaftarkan diri dalam pilkada serentak 9 Desember mendatang Tidak hanya calon inkamban, para mantan NAPI dana korupsi juga ikut bertarung Di antaranya calon wali kota Manado Jimmy Rimbarogi, calon wali kota Semarang Sumarmo, serta calon Bupati Sidoarjo Usman Iksan Diperbolehkannya para mantan NAPI korupsi untuk mendaftar sebagai capim daerah ini diperkuat Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir larangan mantan NAPI korupsi untuk mencalonkan diri MK memutuskan pasal 7 huruf G Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota dinyatakan inkonstitusional bersiarat Sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik Sementara itu Indonesian Corruption Watch atau ICW menilai pencalonan kepala daerah Dengan latar belakang mantan NAPI korupsi sebagai bentuk kemunduran demokrasi Hal itu memperlihatkan parpol tidak memiliki calon yang mumpuni Parpol hanya mengandalkan alasan klasik, yakni setiap manusia pasti bisa berubah setelah melakukan kesalahan di masa lalu Padahal masih ada calon lain yang bisa diusung tanpa rekam jejak pidana Ya bisa kita mulai dialog kita ya Egan ya Kita masih mencoba menghubungi Mas Arief di KPU Namun disini sudah ada Mas Donal Selamat siang Mas Donal Tadi kita lihat berita Mas Donal Itu MK sudah menganulir Undang-Undang begitu ya Menyatakan akhirnya mantan NAPI boleh nih daftar pilkada Anda sendiri melihatnya bagaimana? Karena banyak beredar nama-nama sampai 6 orang gitu ya mantan NAPI mencalonkan lagi Menjadi wali kota, jadi bupati gitu ya Egan ya Gimana Mas Donal? Pertama saya mau lihat dari perspektif MK dulu Sepanjang MK berdiri Sulit dibantah kemudian ini salah satu putusan MK terburuk sepanjang sejarah keberadaan MK Memang MK melihat ini dari dimensi hak setiap orang Yang kemudian layak untuk dipilih dan layak untuk memilih Cuman ada kemudian penjenarisiran tidak dibedakan tindak pidananya seperti apa Yang kemudian bisa mencalonkan diri Seharusnya menurut kami MK mempertimbangkan lebih wise Dari sisi bahwa ada batasan-batasan terhadap tindak pidana yang memang dikualifikasikan tidak boleh Mencalonkan diri sebagai seorang calon kepala daerah Salah satunya adalah tindak pidana korupsi Nah itu konteks MK bahwa kami menilai MK tidak melihat hal ini sebagai sebuah sesuatu yang besar Dari memperbaiki tata keolah pemerintahan di daerah Di sisi yang lain tentu ini sulit dibantah juga sebagai sebuah kemunduran demokrasi Dari sisi partai politik Ini bisa menandakan bahwa partai politik semakin kesulitan untuk mencari orang-orang yang dinilai layak untuk dicalonkan kepada publik menjadi calon kepala daerah Bahkan kalau kita mau berpikir lebih mainstream Lebih ekstrim maksud saya Ini partai politik melecehkan publik Kenapa? Karena seolah-olah publik disodorkan nama-nama orang yang kemudian punya persoalan masa lalu Persoalan hukum Iya singkat katanya tidak ada yang lain seolah-olah seperti itu Kalau dikasih menu kira-kira publik di dalam pilkada menu apa dan seperti apa Masa menu-menu yang kemudian kira-kira punya persoalan masa lalu yang kemudian akan ditawarkan kepada publik Ya publik tentu karena partai politik sebagai salah satu kanal pencalonan kepala daerah dan yang paling banyak tentunya Kemudian publik mau tidak mau kemudian akan terpaksa memilih opsi dari yang kemudian stok-stok yang terbatas yang diajukan oleh partai politik Dan ini juga menandakan partai pragmatis Karena orang-orang yang punya beban politik masa lalu Cenderung sebenarnya mempunyai resource dari segi pendanaan yang besar untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah lagi Maka kaitannya kan apakah kemudian dukungan ini punya isi atau punya harga tertentu yang kemudian terhadap para mantan rapi dan kasus korupsi Tapi Mas Donald kemudian kan masyarakat ini melihat pada bingung gitu Ini kok bisa begitu ya mantan rapi kok akhirnya diizinkan menjabat posisi penting yang kemungkinan mereka melakukan hal sama kebelakang Ya etis tidak sih Anda melihat ini Mas Donald? Kalau dari etika politik karena kaitannya dengan kasus korupsi ya kan harus dibedakan makanya saya membedakan tadi Harusnya dibedakan tindak pidananya Kalau tindak pidana umum seperti pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan itu kan orang juga bisa dipidana penjara Kalau tindak pidana-tindak pidana jenis demikian barangkali ada orang zaman Orde Baru dulu sangat kritis kemudian dipenjara di rezim Orde Baru Barangkali menurut saya adalah sesuatu yang wajar saja bisa dicalonkan Intinya tindak pidana adalah tindak pidana umum Nah tapi kalau tindak pidana khusus seperti korupsi Lain cerita Lain cerita Karena orang yang melakukan korupsi adalah orang yang punya otoritas jabatan publik Untuk bisa memperkaya diri sendiri atau memberikan suap kepada pejabat publik tertentu Singkat kata tidak mungkin orang biasa dengan jabatan minim akan melakukan korupsi Karena korupsi itu adalah dilakukan orang yang punya otoritas jabatan, kekuasaan atau akses kepada kekuasaan dan jabatan Nah mana kalau orang tersebut pernah menyalahgunakan akses jabatan tersebut Dan kemudian dihukum oleh sebuah peradilan yang jelas Seperti pengadilan tipikor Tentu harusnya ada efek jerah Yang diberikan kepada yang bersangkutan Tidak hanya soal pemidanan yang sudah dilakukan Efek jerahnya adalah efek politik yang sanksi sosial oleh negara Seperti tidak lagi mengizinkan maju untuk jabatan politik-politik tertentu Untuk jabatan kepala negara Apakah itu mencabut hak orang untuk hidup? Tidak Karena kira-kira dia bisa bekerja dengan cara lain lah Dia bisa dagang Baik Mas Donald kita tanyakan dulu tanggapan dari KPU Ada komisioner KPU Salah satu komisioner KPU yaitu Bapak Arief Budiman sudah bergabung bersama kami langsung dari KPU Selamat siang Pak Arief Selamat siang Kalau dari KPU sendiri menanggapi dengan putusan MK ini seperti apa Pak Arief? Ya terima kasih Jadi yang pertama KPU ini kan pelaksana undang-undang Tentu KPU melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam undang-undang Jadi sepanjang ya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik Ataupun yang melalui jalur perseorangan itu memenuhi syarat Maka KPU tidak bisa menolak Nah termasuk syarat untuk mantan narapidana Sebagai mana putusan Mahkamah Konstitusi Maka mereka hanya dikenai kewajiban mengumumkan kepada publik Ya menyatakan bahwa mereka adalah mantan narapidana Dengan begitu itu sudah terpenuhi syaratnya Nah kalau apa namanya berikutnya tentu yang menjadi juri itu adalah masyarakat pemilih Ya jadi begitu KPU melihat seluruh persyaratan administratifnya telah terpenuhi Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menetapkan yang bersangkutan untuk mengikuti kontestasi dalam pemilihan kepala daerah Nah berikutnya kita serahkan saja kepada masyarakat apakah yang bersangkutan memang layak untuk dibilih atau tidak Tapi Pak Arief sendiri sepakat gak dengan Mas Donald tadi menyatakan bahwa sebetulnya kalau tindak pidana khusus seperti korupsi ini Orang kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya itu juga tinggi Dan kemudian ini beda dengan tindak pidana lainnya Nah ini kan bisa dibenarkan juga nih Pak Arief Ya masalahnya kan KPU tidak berada pada posisi untuk bisa menyatakan setuju atau tidak setuju ya Untuk bisa menyatakan sepakat atau tidak sepakat Tapi beginilah faktanya beginilah ketentuannya maka itu yang akan kita jalankan kira-kira begitu Jadi sepertinya tugas KPU itu kan sangat teknis sangat administratif gitu Ya baik Mas Arief kan ada layer-layer nih ada layer dari partai politik Kemudian ada layer dari KPU begitu ya dan juga ada dari masyarakat sebagai pemilih langsung Nah dari KPU sendiri Mas Arief apakah ada verifikasi atau kriteria tertentu Yang akhirnya menghambat para mantan NAPI ini untuk lanjut begitu dalam pemilihan kepala daerah ini Mas Arief Mungkin rekam jejaknya atau rekam integritasnya atau bagaimana Mas Arief Tidak KPU tidak bisa ya tidak punya otoritas untuk membuat kriteria-kriteria yang lain Di luar apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang Tetapi yang dilakukan KPU adalah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat terkait calon-calon tersebut Jadi rekam jejaknya kita publikasikan memang pada akhirnya ya sangat tergantung kepada masyarakat pemilih Apakah yang bersangkutan layak atau tidak untuk dipilih Nah sebetulnya peran terbesar untuk bisa mendorong atau menghambat ya calon dengan status apa narapidana Itu ya ada pada siapa yang punya otoritas untuk mengusung pasangan calon Untuk mengusulkan, mendaftarkan pasangan calon ke KPU Kalau lewat jalur partai politik tentu partai politik yang punya otoritas besar Untuk menyeleksi mereka di tahap itu gitu Tapi begitu mereka diusulkan oleh partai politik kepada KPU Maka peran KPU ya sebatas melakukan seleksi administratif Kalau memenuhi syarat maka peran kedua yang dimilih KPU adalah Menginformasikan seluruh informasi yang ada pada kandidat itu kepada masyarakat Mungkin itu aja Baik Pak Arf dan juga Mas Donald kita lanjutkan lagi Dolak kita di segmen selanjutnya Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!